Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai sahabatku semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat Di bawah lindungan dari Allah subhanahu wa ta'ala Seorang wanita kapan kah dia boleh menikah lagi Ketika dia dicerai oleh suaminya Atau ketika suaminya meninggal Artinya cerai hidup dan cerai mati Cerai hidup itu adalah dia dicerai ditalak oleh suaminya Yang suaminya itu masih hidup Yang kedua cerai mati Cerai mati itu adalah dia ditinggal mati oleh suaminya Dan kapankah istri atau seorang wanita Boleh menikah lagi ketika suaminya meninggal Maka saya ingin menjelaskan ini Berdasarkan perbedaan pendapat di kalangan para sahabat Dalam hal wanita yang diceraikan oleh suaminya Maka seseorang harus menjalani masa iddah Perempuan harus menjalani masa iddah Iddah itu adalah masa menunggu sebelum dia boleh untuk menikah lagi Namanya iddah Jadi masa dimana dia menunggu dalam hitungan bulan tertentu Hitungan hari tertentu Supaya dia bisa menikah lagi Loh kenapa kok harus menunggu waktu ini Kenapa harus ada masa iddah Kenapa harus ada waktunya Jawabnya adalah Supaya untuk mengetahui apakah di dalam kandungan wanita itu Ada janin atau tidak Kenapa kok harus mengetahui apakah ada janin atau tidak Karena dengan mengetahui kalau misalnya ada janin Maka janin nanti akan menghasilkan anak Yang anak itu nanti akan bernasab kepada siapa Apakah dia bernasab kepada suaminya yang pertama Yang telah bercerai tadi Atau akan bernasab kepada suami yang baru Jadi binnya jelas Misalnya laki-laki berarti Ahmad bin Muhammad Misalnya Muhammad adalah suaminya yang pertama Atau Ahmad bin Ibrahim misalnya Ibrahim adalah suami yang kedua Jadi untuk mengetahui nasabnya Kalau perempuan nanti hubungannya dengan wali nikah Dan juga nanti hubungannya dengan masalah warisan Termasuk laki-laki juga hubungannya dengan masalah warisan Jadi ini sangat penting untuk mengetahui apakah dia anak dari suami pertama Atau anak dari suami yang kedua Itulah fungsi iddah Para sahabat berbeda pendapat Al-Quran mengatakan WALMUTOLLAKOTU YATROBASNA BIANG FUSIHINNA SALAH SATAKURU Perempuan-perempuan yang diceraikan oleh suaminya Maka dia harus menunggu untuk bisa menikah lagi SALAH SATAKURU Tiga kali kuruk Pertanyaannya apakah yang dimaksud dengan kuruk Dan apakah makna dari kuruk Sehingga menentukan batas kapan dia boleh menikah Masa iddahnya ini Ibn Mas'ud dan juga Umar bin Khotob Menganggap bahwa yang disebut dengan kuruk itu adalah artinya khai Jadi seorang wanita yang diceraikan oleh suaminya Tidak boleh menikah lagi Masa menunggunya, masa iddahnya adalah Tiga kali haid Setelah seseorang itu bersih dari haid yang ketiga Atau setelah seseorang itu mandi dari haid yang ketiga Setelah dia diceraikan oleh suaminya yang pertama Maka dia boleh menikah lagi Jadi setelah seseorang menyelesaikan haid yang ketiga Setelah dia mandi dari haid yang ketiga Lalu dia boleh menikah lagi Itu menurut Abdullah Ibn Mas'ud Dan juga menurut Umar bin Khotob Tetapi ini berbeda dengan Zaid bin Sabit Menurut Zaid bin Sabit Makna kuruk wal mutolakotu yatarobbasna biangfusihinna salasata kuruk Kuruk itu artinya suci Jadi menurut Zaid bin Sabit Seorang perempuan boleh menikah lagi Setelah diceraikan oleh suaminya Ketika memasuki haid yang ketiga Jadi menurut Zaid bin Sabit Seseorang boleh menikah lagi Ketika ditinggal cerai Ditalak oleh suaminya Dia boleh menikah lagi Ketika memasuki haid yang ketiga Nah ini kita bedakan Kalau menurut Ibn Mas'ud dan Umar bin Khotob Ketika setelah selesai dari haid yang ketiga Ketika mandi dari haid yang ketiga Tapi menurut Zaid bin Sabit Adalah ketika memasuki haid yang ketiga Memasuki haid yang ketiga Karena tiga kali suci Jadi lebih pendek Dari kalau menurut Zaid bin Sabit itu lebih pendek Tapi kalau menurut Umar bin Khotob Dan juga Ibn Mas'ud itu lebih panjang Karena ketika selesai haid yang ketiga Tapi menurut Zaid bin Sabit Ketika memasuki haid yang ketiga Saya ulangi wahai sahabatku Kalau menurut Umar bin Khotob Dan juga menurut Ibn Mas'ud Seseorang boleh menikah lagi Perempuan boleh menikah lagi Setelah diceraikan oleh suaminya Ketika selesai haid yang ketiga Menurut Zaid bin Sabit Ketika memasuki haid yang ketiga Wahai sahabatku Itulah diantara perbedaan pendapat Di kalangan para sahabat Lalu bagaimana kalau misalnya Seseorang ditinggal mati oleh suaminya Ada dua rujukan dalam Al-Quran Yang pertama adalah Kalau dia sedang hamil Maka sampai melahirkan Yang kedua Empat bulan sepuluh hari Jadi ada dua rujukan Jadi kalau dia dalam kondisi yang tidak hamil Maka masa idahnya adalah Ketika ditinggal mati suaminya Empat bulan sepuluh hari Yang menjadi problem adalah Ketika dia ditinggal mati oleh suaminya Dia hamil Kalau tidak hamil aman Empat bulan sepuluh hari Tapi kalau dia hamil Bagaimana ditinggal mati suaminya Dalam kondisi hamil Maka ulama atau para sahabat Berbeda pendapat Ibnu Abbas mengatakan Dikompromikan Jadi kalau sebelum empat bulan sepuluh hari Sudah melahirkan Maka idahnya adalah Tetap empat bulan sepuluh hari Kalau setelah empat bulan sepuluh hari Itu belum melahirkan Idahnya adalah Menunggu sampai melahirkan Itu pendapat Dari Ibnu Abbas Jadi Ibnu Abbas dikumpulkan Kalau ada Seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya Maka dia Masa idahnya Untuk boleh menikah lagi adalah Dengan cara mengkompromikan Kalau misalnya dia Melahirkan sebelum empat bulan Sepuluh hari Maka dia Idahnya adalah Menunggu empat bulan Sepuluh hari Kalau misalnya setelah empat bulan sepuluh hari Kok belum melahirkan Maka idahnya adalah Sampai dia melahirkan Jadi ini memang Agak berat juga pendapat dari Ibnu Abbas Tapi menurut Ibnu Mas'ud Tidak begitu Menurut Ibnu Mas'ud Adalah dengan cara Kalau misalnya Seseorang wanita itu hamil Dan ketika hamil Belum empat bulan sepuluh hari Itu sudah melahirkan Maka idahnya ya Melahirkan itu Tidak harus menunggu empat bulan sepuluh hari Lebih mudah Kalau seseorang wanita itu melahirkan Sebelum empat bulan sepuluh hari Idahnya ya Setelah melahirkan itu Dan ini kayaknya lebih mudah Karena memang tujuan idah itu Misalnya seperti yang kita jelaskan adalah Untuk mengetahui Posisi janin Dan janinnya kan sudah melahirkan Dan posisinya kan sudah melahirkan Perempuan Makanya Sudah dianggap Idahnya selesai Ibnu Mas'ud itu berpedoman Kepada peristiwa Yaitu peristiwa Subayah Al-Aslamiyah Subayah Al-Aslamiyah ini Pernah ditinggal mati suaminya Dalam kondisi hamil Dan setelah dia melahirkan Maka dia menikah lagi Dan peristiwa ini Diizini oleh Rasulullah S.A.W Karena itu Ini yang dijadikan Sebagai pedoman Dari Ibnu Mas'ud Dalam menghukumi Bagaimana kalau misalnya Perempuan ditinggal mati suaminya Dalam kondisi hamil Karena memang Ketika wanita ditinggal mati suaminya Dalam kondisi hamil Rujukannya Ada dua ayat Yang pertama Ayat yang menjelaskan Sampai Dia melahirkan Yang kedua Kalau Wanita ditinggal mati suaminya Adalah 4 bulan 10 hari Ibnu Abbas Menggabungkan tadi itu Tapi lebih berat kayaknya Tapi kalau Ibnu Mas'ud Lebih ringan Karena mengikuti Dari Peristiwa Yang dimunculkan Peristiwa Subayah Al-Aslamiyah Yang itu Melahirkan Lalu Boleh menikah lagi Dan diizini oleh Rasulullah S.A.W Demikian Wai sahabatku Semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa